Intro Cewek Manja vs Om Tampan Season 2 Part 28 Beberapa hari kemudian, Canas sudah mulai tinggal dengan Mami dan Papinya dan kadang di rumah Bunda dan Ayahnya dan hari ini Canas menginap di rumah Mami dan Papinya Kak Syahnas, iya cantik Kak Syahnas kemana aja sih, Monik kan kangen kan baru kemarin kakak nginep di sini emang gak bisa ya kakak boboknya di sini aja tuh selamanya terus bunda gimana, nanti bunda kesepian loh oh iya kan bunda sama Ayah ada ya kak nah itu Monik tau, adik kakak ini pinter banget sih hehehe siapa dulu dong kakaknya oh iya Mie, papi mana? belum pulang, paling sebentar lagi pulang oh gitu ya, yaudah aku ke kamar dulu ya Mie, mau ganti baju iya nanti langsung ke bawah ya, kita makan malam dulu siap Mie, ujar Syahnas Kak, Monik boleh ikut kakak ke kamar kakak enggak? boleh tuh cantik, yuk ajak Syahnas yeay asyik malam harinya, mereka sudah berkumpul di meja makan Mie berasa lihat anak kembar deh bahkan sampai tinggal lakunya sama hahaha namanya juga adik kakak Mie tiba-tiba ponsel Syahnas bergetar ia melihat ID penelponnya yang tak lain dan tak bukan adalah calon suaminya yaitu Agam siapa Nas? tanya Mie Agam Mie, yaudah angkat dulu sana Cie, kakak, eh anak kecil enggak boleh ngeledek deh Nanas angkat dulu ya Mie, telponnya Syahnas pun mengangkat telponnya dari kekasihnya itu halo Gam, halo, halo ini Agam kan? kok suaranya bukan kayak yang punya handphone ini? oh iya, saya memang bukan pemilik handphone ini mbak terus kemana pemilik handphonenya? dan kenapa handphonenya bisa sama kamu mas? tanya Syahnas oh iya mbak, saya nemuin handphone ini jatuh di jalan mbak terus orangnya mana? tanya Syahnas saya juga enggak tahu sih mbak saya cuma nemuin handphone ini aja takutnya pemiliknya nyariin makanya saya telpon mbaknya aja soalnya kontak mbak kontak yang sering dihumbungi nomor ini Agam, kamu baik-baik aja kan? Agam, kamu pasti baik-baik aja pikir Syahnas mbak, mbak, panggil pria itu aku takut Agam kenapa-napa gumam Syahnas mbak, mbak, panggil pria itu lagi eh iya mas mas posisinya dimana ya? biar saya ambil handphonenya dipertigaan setelah perumahan greenhouse mbak mas tunggu ya disitu saya akan kesana 10 menit lagi iya mbak Syahnas meneteskan air mata Nas, kamu kenapa nangis? Mi, Syahnas pergi dulu ya loh, kamu mau kemana sayang? ini udah malem Agam, Mi kenapa Agam? tanya Mami tadi ada orang nelpon Nanas orang itu bilang nemuin HP Agam di jalan Nanas takut Agam kenapa-napa Mi kamu tenang dulu ya sayang jangan panik Nanas takut Mi kamu tenang dulu ya sayang kamu pasti akan baik-baik aja kok Nanas berharap begitu sih Mi Nanas pergi dulu ya Mi iya hati-hati ya sayang Syahnas langsung menyambar kunci motornya perasaannya saat ini tidak tenang ia melajukan motornya dengan kecepatan penuh beberapa saat kemudian Syahnas sudah sampai di tempat seseorang yang menemukan ponsel Agam itu mas, masnya yang nemuin handphone calon suami saya ya? oh mbak yang ditelepon tadi ya? ujar pria itu iya mas oh ini mbak handphonenya makasih ya mas sama-sama mbak kalau gitu saya pergi dulu ya mbak iya mas sekali lagi makasih ya iya mbak sama-sama setelah memberikan handphone milik Agam orang itu pun langsung pergi Syahnas pun memperhatikan layar hp Agam yang sudah retak parah tambah terkejut lagi dia saat melihat ada bercak darah di ponsel milik Agam darah? Agam? kamu baik-baik aja kan? kini pikiran Syahnas tambah kacau yang ia pikirkan saat ini hanyalah keadaan Agam apakah dia baik-baik aja atau tidak? agam aku gak mau kamu kenapa-napa Syahnas langsung menaiki motornya dan menuju ke rumah Agam beberapa saat kemudian dalam keadaan menangis Syahnas menekan tombol bel kediaman keluarga Januarta dan bel itu pun dan pintu itu pun terbuka Amel yang melihat Syahnas datang dalam keadaan menangis pun langsung terheran Nas kamu kenapa sayang? tanya Amel Tante kenapa sih? Agam Tante Agam kenapa? lihat ini Syahnas menunjukkan handphonenya Agam yang sudah hancur itu astaga kok bisa? tadi ada orang yang nemuin ini Tante terus untungnya masih nyala jadi bisa telepon aku terus Agamnya mana? aku gak tau Tan aku cuma ngambil handphonenya aja astaga mana dia belum pulang lagi Agam kemana Tante? sebentar ya Tante kasih tau dulu Om Nil oh iya Tante Amel masuk ke dalam rumahnya untuk memberitahukan Nil tentang Agam sedangkan Syahnas masih menangis mengkhawatirkan keadaan calon suaminya Agam kamu dimana sih? kamu baik-baik aja kan? Syahnas panggil Agam Syahnas melihat ke arah seseorang yang memanggilnya Syahnas melihat Agam sontak saja ia langsung berlari memeluk Agam dengan erat kamu kenapa menangis dan kenapa kamu bisa ada disini? kamu kira kamu kenapa-napa? lah emangnya aku kenapa? aku sayang banget sama kamu jangan pernah tinggalin aku ya kamu ngomong apaan sih Nas? lihat nih handphone kamu handphone aku? iyalah handphone kamu Agam langsung memeriksakan tong celananya dan benar saja tidak ada ponsel disana oh iya itu handphone aku jatuh kali tapi kenapa bisa ada di kamu? tanya Agam tadi tuh ada orang yang nelfon aku katanya dia nemuin handphone kamu terus kenapa kamu nangis? gimana gak nangis? orang ada darah di handphone kamu tapi kamu baik-baik aja kan? gak berdarah sedikit pun kan? tanya Syahnas enggak sayang aku masih selamat aku masih utuh masih mulus gak tergores sedikit pun terus ini darah siapa? mungkin darah orang yang nemuin handphone aku mungkin dia tergores pas ngambil handphone aku orang hpnya udah hancur gitu kacanya syukurlah kalau kamu baik-baik aja aku kan jadi panik tau hahaha segitunya ya gak mau kehilangan aku ya iyalah aku khawatir orang beberapa hari lagi kita mau nikah terus batal karena terjadi hal yang tidak diinginkan gak akan sayang kita tetap menikah kok apapun itu halangannya semoga gak ada yang menghalangi kita ya agak mencium dahi Syahnas kamu tenang aja ya aku gak akan pergi tanpa izin kamu kok janji ya iya aku janji iya aku janji